Saya akan langsung sapa, rekan Rona Marina. Rona, bagaimana tanggapan masa yang ada di sana mengingat saat ini sidang ditunda, sidang paripurna ini ditunda, Rona? Rona, apa tanggapan masa yang beraksi unjuk rasa di sana? Di belakang saya, ini wujud rasa dari aliansi buruh maupun mahasiswa yang mana di belakang saya ini perwakilan dari persatuan atau dari pakti buruh ini mewakili suara masyarakat agar dari DPR RI atau badan legislasi DPR RI ini tidak menentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PU 2024 yang baru saja diumumkan kepada publik sekitar 2 hari yang lalu. Masyarakat yang datang ini memang tadi sudah berkumpul sejak pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka datang dari berbagai macam ini. Tidak hanya dari buruh saja, tidak hanya dari organisasi atau sejenis perkumpulan mahasiswa. Namun mereka juga datang dari masyarakat sipil biasa yang menuntut agar demokrasi tetap ditegakkan. Agar DPR RI tidak jadi mengisahkan revisi RUU Pilkada yang menentang keputusan Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya mengikuti apa yang diminta atau apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh rakyat bukan hanya kemauan mereka sendiri sebagai penguasa. Dan jika kita melihat tadi kami juga sempat berdialog sedikit dengan beberapa dari masa yang hadir saat ini. Mereka ada yang datang dari pengusaha masyarakat sipil yang mengatakan bahwa memang sudah cukup bagi para penguasa untuk melanggungkan politik dinasti maupun melanggungkan kekuasaan yang terus-terusan mengubah undang-undang hanya untuk kepentingan pribadi. Dan dari Partai Buruh ini juga mengatakan bahwa mereka menginginkan agar terutama dari Presiden Johony Dodo tidak memberikan mandat kepada para pemegang kekuasaan saat ini untuk mengamputasi demokrasi. Kemudian mari kita dengarkan sejenak falen terkait dengan apa saja yang disuarakan dari buruh dan juga mahasiswa pada hari ini. Ketika putusan MK menyenangkan dia menulis kepentingan dia dengan tentunya mengatakan kita harus taat konstitusi mengajarkan kepada rakyat Indonesia rakyat Indonesia harus taat kepada konstitusi Hari ini makamah konstitusi justru sejatinya adalah suara rakyat Indonesia apa yang dia katakan makamah konstitusi merebut kewenangan kuat membuat undang-undang Nah demikian falen beberapa cuplikan dari orasi dari aliansi Partai Buruh maupun dari beberapa aliansi buruh lainnya dan juga mahasiswa yang menginginkan agar demokrasi ini tidak diamputasi Namun dari berlangsungnya aksi masa pada hari ini yang datang bisa kami gambarkan ini ada ratusan hingga ribuan dari masyarakat yang datang dari berbagai kota terutama di wilayah Jabodetabek dan mereka tampak sangat rapih dan juga kondusif untuk melaksanakan ujur rasa atau aksi masa pada hari ini dan mereka juga mematuhi aturan bahwa mereka tidak ada yang membawa barang-barang yang dilarang oleh penyakit polisian seperti senjata tajam kemudian seperti pisau, pistol ataupun benda-benda yang membahayakan lainnya dan bahkan mereka juga mempunyai karena di sini pun juga dari anggota kepolisian maupun anggota tim kamar dari kepolisian TNI, PORI dan juga satu PP ini juga mengamankan dan juga memperlihatkan bahwa mereka mempunyai penjagaan ya berilah kecintaan kami Partai Bunuh dengan negeri Republik Indonesia hafalnya sekali lagi kita dengarkan orasi dari Partai Bunuh kita menerima rakyat Indonesia Indonesia gemah rita roh jinawi konon, tapi hari ini rakyatnya baik itu dia pemirsa, terima kasih Rona Marina itu adalah informasi yang disampaikan oleh rekan Rona Marina jurnalis Metro TV yang saat ini berada di depan gedung DPR RI saat ini yang sedang menyampaikan orasi adalah dari perwakilan Partai Buruh yang menyampaikan mengapa mereka berada saat ini di depan gedung DPR RI dan apa alasan mereka melakukan unjuk rasa ini Pak Bersa, yang hadir di dalam aksi unjuk rasa di depan DPR RI ini datang dari berbagai elemen masyarakat tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Partai Buruh kemudian kita tahu juga ada perwakilan dari mahasiswa yang juga hadir di sana bergabung dalam unjuk rasa kali ini BMUI menyatakan mereka mengerahkan sekitar 1.100 mahasiswa yang mengonfirmasi diri mereka hadir dalam demonstrasi di depan gedung DPR RI ini kali ini sedikit berbeda dari beberapa demonstrasi yang kita saksikan sebelumnya di negeri ini, Pak Bersa ada beberapa kalangan yang bahkan familiar di kalangan masyarakat mereka datang dari kalangan pengusaha kemudian ada komika ada sineas yang juga hadir ada mak-mak tadi bahkan yang hadir tidak hanya di Jakarta saja salah satu tadi yang sudah kami konfirmasi di cek langsung bagaimana demonstrasi ini berlangsung di Surabaya Jawa Timur ini yang anda saksikan di gambar sebelah kanan layar kaca anda adalah demonstrasi yang berlangsung di Surabaya tepatnya di tubuh pahlawan mereka datang juga dari berbagai kalangan tadi ada pernyataan yang disampaikan oleh seorang peserta demonstrasi yang mengklaim dirinya bahwa bukanlah seorang aktivis hanya pekerja biasa saja namun hadir menyampaikan aspirasinya di tubuh pahlawan nanti akan kami hadirkan lagi, Pak Bersa apa suara masyarakat yang disampaikan terkait dengan dinamika politik yang terjadi apalagi yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan juga DPR hari ini Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton